Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Bye bye Hai Virus Covid Kamu pergilah Kau takkan pernah menang Karena kami bangsa pejuang Kami ucapkan terima kasih Atas pengorbanan selama ini Untuk kami dan negeri ini Kau selalu katakan Kami bekerja untuk kamu Kamu tetap di rumah Untuk kami Nasdem peduli TPD Partai Nasdem Kota Cilegon Melakukan vaksinasi Di Kota Cilegon Ini kurang lebih jumlah peserta Di 900 orang Yang sudah terdata Kalaupun saat ini saya sudah Banyak juga orang yang mendaftar baru Tapi kami Tutup sementara dulu Karena memang jumlah obat vaksin Juga kita terbatas Hanya 900 Nah dari 900 itu Sebagian besar memang Didominasi oleh kader Nasdem Kota Cilegon Itu sebanyak 500 orang Awalnya karena memang kita Agendanya hanya 500 saja Tapi karena ada Ngebludak permintaan dari masyarakat Maka kita tambahin dengan 400 obat vaksin lagi Dan itu dikerjasamakan dengan Kondi Kota Cilegon Yang membantu Pengadaan daripada Vaksin obat vaksinnya Yang 500 itu dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon Sejauh ini Antusias warga bagaimana? Luar biasa Luar biasa Makanya Saat ini juga sudah banyak Peserta yang mendaftar baru Tapi belum bisa kami Akomodit dulu Karena memang khawatir Apa namanya Kondisi obat vaksinnya terbatas Ada harapannya nggak Pak Dewan buat masyarakat Harapannya bahwa Masyarakat Kota Cilegon Dengan dilakukan vaksin adalah Meningkatkan imun tubuh Dan kuat Cilegon tetap sehat Amin Ya Rabbul Alam Amin Kegiatan hari ini merupakan Kegiatan Parti Nasir Kota Cilegon Yang memang ini merupakan Program yang kita Apa Kerjasamakan dengan beberapa Yang terkait ya Ada di Nasek Sehatan Juga ada Kodit Dan juga dari beberapa Yang terkait untuk Membuat kegiatan vaksinasi Nah terus Ini mulainya Sejauh ini Berapa Berapa yang di vaksin Ya kita sih Berawal rencana dari Kandir Kota Nasir sendiri ya Memang Harus dari Mereka ratusan orang Cuma memang karena Animo dari masyarakat Yang untuk vaksin sehatin Luar biasa Maka Kota Nasir Kita juga Maka model Masyarakat Yang kemudian Kita tambahkan Dari Kodit Kota Cilegon Terus Berapa instansi Yang ikut Kerjasama Ya kita ada Dinas Kesehatan Kota Cilegon Kodit Kota Cilegon Sejauh ini Nasdem Apakah hanya di Cilegon ini Atau pernah di tempat lain Saya kira Partai Nasdem Ini Se-Indonesia mungkin ya Karena memang Yang tidak bersamaan Kita memang Partai Nasdem Sangat Peduli Dan menuntung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Bagaimana Untuk COVID-19 ini Selesai untuk di Indonesia Saya kira Dengan target yang ditentukan 500 saat ini Berapa yang Sudah divaksin Ini sudah Kita masuk ke data Hampir 900 Dan bahkan ini Juga masih banyak Antus masyarakat Yang diluar Untuk pendaftaran Maka Untuk sementara waktu Kita batasi Dengan keterbatasan Vaksin yang ada Dan juga Dengan medis yang ada Saya kira itu Mungkin nanti kita akan Lakukan di vaksin kedua Minta pesannya Untuk masyarakat Ya tentunya Masyarakat Kota Cilegon Untuk tetap Menjaga Kesehatan Dengan tetap Menjaga jarak Memakai masker Dan itu Ya Hari ini Nasdem Kota Cilegon Melakukan Kegiatan Vaksinasi Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Kota Cilegon Kodim Kota Cilegon Dan Kerakatau Sarana Investor Ya Alhamdulillah Awalnya kita menargetkan Untuk kader Sekitar 500 Tapi ternyata Antusiasme dari masyarakat Begitu kini Dan Sampai saat ini Terdapat sekitar 900 ya 900 Nah terus Antusias masyarakat sendiri Seperti apa Dengan adanya Vaksin ini Ya ini Sebuah bukti aja Bahwa Adanya sebuah kesadaran Juga dari masyarakat Bahwa Persoalan pandemik ini kan Bukan persoalan Yang sepele Gitu kan ya Kita Turut bersyukur juga Bahwa Semua komponen ya Termasuk masyarakat Bahwa Untuk menurunkan Tingkat pandemik ini Juga punya komitmen yang sama Dan salah satunya Partai Nasdem hari ini Ini bentuk Kontribusi kita Terhadap bangsa dan negara ya Pada kota Silgon khususnya Kita ingin juga Ikut serta Terlibat Dalam rangka Menyelesaikan persoalan Pandemik COVID-19 ini Ada pesan gak Kepada masyarakat Di kota Silgon Tetap Kita harus waspada Jaga prokes Karena Pandemik masih Belum dikatakan Pesan Usai Jadi Saya berharap masyarakat Tetap menjaga Prokes ya Dalam Beraktifitas Keseharian Itu saja Baik Terima kasih banyak Terima kasih Ya Saya ucapkan terima kasih Untuk partai Nasdem Yang telah menyediakan Vaksin gratis Untuk masyarakat Itu saja Pertama-tama Saya beri Ucapkan terima kasih Pada PT Nasdem Yang telah mengadakan Vaksin ya Alhamdulillah PT Nasdem Yang telah mengadakan Vaksin Dan saya juga Terima kasih Kepada Bapak Kodim Tenaga Kesehatan Yang telah Memberikan kita Apa ya Secara aman lah Di sini Pak Terima kasih lah Kepada PT Nasdem Tidak pernah terbayang Dalam benak saya Efek Corona Yang sedemikian besar Bukan hanya Tim medis yang malah Kita semua Sebagai bangsa Indonesia Pasti sedang berduka Kami bekerja Di luar rumah Untuk Anda Anda tetap Di rumah Untuk kami Terima kasih